Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puji Siti Paujia Dari kelas 12-6 Akan menjelaskan proposal yang saya buat Proposal yang saya buat yaitu Disusun oleh Puji Siti Paujia SMK Informatika Sumedang 2020-2021 Bab 1 pendahuluan Yaitu latar belakang Latar belakang dari proposal yang saya buat Yaitu toko online adalah Salah satu software atau aplikasi Yang akan memudahkan manusia Untuk membeli barang atau kebutuhan sehari-hari Tanpa harus pergi ke toko Atau ke penjual Batasan masalah Batasan masalah yang terdapat Yaitu 1. Memuaparkan perbuatan Sistem aplikasi Android Yang bisa berjalan di sistem Android 2. Psi yang digunakan bebas Dan 3. Aplikasi berjalan Dalam kondisi online Rumusan masalah Rumusan masalah Rumusan masalahnya yaitu Sesuai dengan latar belakang di atas Maka rumusan masalah yang akan dikaji Dalam penelitian ini adalah Bagaimana merancang dan merealisasikan Suatu aplikasi toko online berbasis Android 1. 4 yaitu tujuan 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 aplikasi yang saya buat yaitu 1. Bagaimana cara agar mempermudah orang membeli barang yang dibutuhkan Tanpa pergi ke toko atau ke toko 2. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi toko online yang interaktif Dan dapat membantu mempermudah masyarakat membeli suatu atau barang Sasaran yaitu Sasarannya kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak dibatasi usia Bab 2 Permasalahan umum yaitu Analisis masalah Analisis masalah adalah Kajian untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah Yang ada di toko online tersebut Solusi yaitu Solusinya 1. Meningkatkan pelayanan Dengan dibuatnya aplikasi toko online Menambahkan fitur Pemesanan pada aplikasi toko online Dan menambahkan fasilitas layanan dengan cara lebih baik dan menambah struktur dalam pelayanan Bab 3 Perancangan dan pelaksanaan yaitu biaya proyek Jadwal proyek Dan tim pelaksana Yang terakhir yaitu bab 5 Basic atau perancanaan Penggunaan data Dalam tahap ini akan dilakukan pengumpulan data Sumber data yang dikumpulkan dapat diklarifikasi sebagai berikut 1. Pencarian dengan menggunakan media internet 7. Pencarian dengan menggunakan media internet 7. Pencarian dengan menggunakan media internet selamat menikmati